Arus mudik dan balik 2024, BPJS Kesehatan Pekalangan memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. BPJS menjamin saat arus mudik dan juga balik, lebaran tidak ada pelayanan kesehatan yang libur. Selama berada cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta jaminan kesehatan nasional JKN dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. BPJS Kesehatan menjamin bersama Dinas Kesehatan Kota Pekalangan bahwa selama lebaran pelayanan kesehatan untuk para pemudik tidak libur. Para pemudik tidak perlu khawatir jika kartu BPJS Kesehatan tertinggal, karena cukup menunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan Digital ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seluruh fasilitas kesehatan di wilayah kerja BPJS Pekalangan sudah tergabung dalam satu grup, sehingga jika ada masalah pelayanan terkait JKN bisa langsung tertanggani. Kita kerjasama dengan masing-masing merchan kan beda-beda ya. Nanti ada di merchan tersebut nanti kita akan pasang kayak banner gitu ya. Nanti jual kita ada di flat gitu ya. Jadi cukup menunjukkan kartu digital yang ada di mobil JKN, nanti benefit itu akan didapat. Protoknya ya SOP-nya itu sudah jalan ya. Artinya ketika ada warga yang membutuhkan, kemudian dia tidak punya kartu atau kartunya tidak aktif, maka itu nanti akan peisi rumah sakit akan hubungi peisinya Dinas Kesehatan, kemudian komunikasi dengan peisinya BPJS Pekalangan sampai nanti kalau teman-teman yang bersangkutan ingin dibiayai oleh BPJS Pekalangan itu bisa terlaksana seperti itu. Dalam acara itu BPJS Pekalangan meluncurkan kerja sama dengan 18 merchan dari mulai kuliner sampai kecantikan. Warga yang menunjukkan peserta BPJS dapat diskon kepada merchan yang sudah bekerja sama. Terima kasih telah menonton!